Intro Prediksi Parma vs. 9 Sabtu 10 April Pertandingan antara Parma vs. A9 pekan ini akan digelar di Stadion NU Tardini Pada hari Sabtu 10 April 2021, pukul 23 waktu Indonesia Barat Laga Liga Italia seri A pekan 30 ini dapat Anda tonton melalui live streaming di Be In Sports 2 Roseneri wajib bangkit dan meraih kemenangan lagi jika masih berhabisi meraih gelar juara musim ini Sejumlah hasil buruk dalam beberapa laga terakhir Membuat pasukan Stefano Pioli kini tertinggal 11 poin dari Inter di papan klasemen Dibanding fokus mengejar Inter, Milan akan dirasa lebih baik jika berkonsentrasi mempertahankan posisi di peringkat 2 Pasalnya dengan 60 poin, Milan semakin didekati Juventus 59 poin, Atlanta 58 poin, dan Napoli 56 poin Pioli mengakui bahwa timnya memang mengalami penurunan performa Dalam 10 pertandingan terakhir di seri A, Milan hanya meraih 5 kemenangan saja Sisanya berakhir dengan 2 imbang dan 3 kekalahan Itu belum termasuk hasil minor mereka ketika disingkirkan Manchester United di EuroLeague Sedangkan pada laga terakhir pekan lalu, Zlatan, Ibrahimovic, dan kawan-kawan hanya mampu bermain imbang 1-1 lawan Sampdoria Kami bermain tanpa ritme yang jelas dan tidak bagus ketika memulai laga Sebut Pioli Kini melawan Parma bisa menjadi peluang bagus bagi Milan untuk kembali ke jalur kemenangan Berdasarkan catatan head-to-head di 5 pertandingan terakhir, Milan tak terkalahkan ketika bertemu Parma Selain itu, Parma juga masih kesulitan meraih kemenangan di Liga musim ini Sejak awal Desember 2020 lalu, hanya ada satu kemenangan yang mereka raih Yaitu ketika berhadapan dengan Roma Total dari 20 laga terakhir, Parma hanya sekali menang, 8 kali imbang, 11 kali menderita kekalahan Hanya saja, Milan tetap tak boleh lengah Karena pada pertemuan pertama musim ini, mereka nyaris kalah dari Parma Kala itu, Milan tertinggal 2 gol terlebih dahulu sebelum Teo Hernandez mencetak 2 gol penyama kedudukan Yang salah satunya tercipta di menit 91 Prediksi skor akhir, Parma 1 AC Milan 2 Melempom di AC Milan Tak bikin Castileo sopi peminat Tiga tim La Liga sudah antri jadi penada Penampilan melempom yang dimiliki oleh Samu Castileo Membuat namanya berada di puncak daftar jual AC Milan pada Juni mendata Meskipun demikian, nyatanya pesona winger pesakitan AC Milan itu tak luntur Terdapat tiga tim yang berkompetisi di Liga Spanyol Sudah ngantri untuk memburu tanda tangan Samu Castileo Samu Castileo kabarnya bakal menjadi tumbal dari klubnya AC Milan Yang berniat melepas sang pemain agar bisa mendatangkan buruan baru mereka Sejak awal tahun lalu, peran dari sang pemain kembali mulai tersaingi Oleh kedatangan pemain sayap muda asal Belgia Alexis Lehmachers Yang lebih dipercaya menjadi pemain inti saat ini Meskipun masih cukup sering bermain Tetapi masa depan Castileo di Milan diberitakan sudah tidak akan bertahan lama lagi Karena sang pemain bisa dilepas musim depan Dilansir dari laman Calcio Mercato Satu diantara cara AC Milan untuk mendapatkan pemain baru Ialah menguangkan Samu Castileo Bagayung bersambut Keinginan AC Milan untuk membuang Castileo mendapatkan sambutan dari tiga klub Liga Spanyol Dilansir laman Sempre Milan Tiga klub yang sudah mengantari untuk mendapatkan tanda tangan Castileo Ialah Zavila, Valencia, dan Atletico Madrid AC Milan sendiri tak mematok harga tinggi bagi klub peminat Guna mengamankan jasa Samu Castileo Kabarnya Rosanari mematok 10 juta euro Bagi tim yang berkeinan untuk melamar winger pesakitan itu Sebagai gantinya, AC Milan siap membelanjakan uang hasil penjualan Castileo dengan mencari winger baru Sederet pemain anyar dikaitkan gabung ke publik San Siro Mulai dari Urselini hingga Lorenzo Insigne Castileo sendiri memang dinilai kurang banyak memberikan kontribusi di sektor penyerangnya Karena bukanlah pemain yang tajam dalam mencetak gol maupun menorehkan asis Agen Insigne kunjungi markas Milan Agen dari Lorenzo Insigne yakni Vincenzo Pisacane Dikabarkan berkunjung ke markas tim AC Milan pada hari Rabu 7 April 2021 kemarin Insigne adalah pemain didikan Akademi Napoli Ia sudah bersama klub itu sejak tahun 2006 silam Ia mentas ke tim senior sejak tahun 2010 Sekarang ini, pemain berusia 29 tahun tersebut Bersatu sebagai Kapten Squad Napoli Sekarang ini, kontrak insigne tersisa hingga tahun 2022 saja Belum jelas apakah pihak Napoli akan memperpanjang masa kerjanya atau tidak Kini masa depan Lorenzo mulai menjadi bahan spekulasi media Terutama setelah agennya Yanni Vincenzo Pisacane disebut berkunjung ke markas AC Milan Menurut klaim dari Gialuca Di Marzio Menurut klaim dari Gialuca Di Marzio, Vincenzo mengunjungi markas Milan dan bertemu dengan manajemen Roseneri Meski demikian, tak diketahui apa isi pembicaraan kedua pihak Keduanya disebut menghabiskan waktu satu jam Laporan itu juga mengklaim kunjungan tersebut disebut sebagai kunjungan kehormatan Laporan di Marzio itu juga menambahkan Saat ini Napoli masih enggak melepas insigne Akan tetapi, jika ternyata sang pemain memang ingin hengkang Maka partner upaya kemungkinan tak akan bisa berbuat banyak untuk menahan kepergiannya Zlatan Ibrahimovic akan main viler Berperan jadi antivirus Zlatan Ibrahimovic mungkin sudah terbiasa menjadi bintang iklan Namun striker AC Milan tersebut sekarang juga akan merambah dunia film Kabar itu disampaikan harian LQIP, Kamis 8 April 2021 Ibrahimovic akan ambil bagian dalam film berjudul Asterix and Obelix The Middle Empire Pemain 39 tahun itu akan berperan sebagai antivirus seorang prajurit Romali Hal ini juga sudah disampaikan Ibrahimovic dalam akun media sosialnya Yang mengunggah foto dengan tulisan antivirus Mengonfirmasi bahwa ia memang akan mengambil peran tersebut Dalam film ini juga akan tampil sejumlah pemeran ternama Perancis Seperti Marion Cotillac dan Vincent Kessel Rencananya, film besutan setelah darah Glam Kenneth ini akan rilis pada 2022 Tentu saja hal ini jadi hal yang mengejutkan bagi para penggemarnya Mereka tentu saja tak sabar menantikan akting mantan bintang Benyunerit di film yang akan dirilis pada tahun 2022 tersebut Keinginan Ibrahimovic untuk debut akting sebenarnya pernah ia ungkapkan Ketika tampil di festival Sanremo Italia pada bulan Maret Dimana dia berdua dengan pelatih buluknya Sinisa Mihalovic Menyambung kabar bahagia ini, Ibrahimovic juga dilaporkan Akan segera melakukan perpanjangan kontrak selama satu tahun bersama Asemila Kabarnya kesepakatan tersebut akan segera rampung dalam sepekan ke depan Dalam kontrak barunya, Ibrahimovic akan bertahan di San Siro lebih lama atau sampai musim panas 2022 mendatang Selain itu, dia juga akan mendapatkan bayaran gaji sebesar 7 juta euro plus bonus Terima kasih telah menonton!